Apakah Anda pernah penasaran bagaimana biji kopi bisa menjadi secangkir kopi? Kopi nikmat yang kita nikmati setiap hari. Perjalanan kopi dari pohon hingga cangkir ternyata begitu panjang dan penuh cerita. Indonesia, sebagai salah satu produsen kopi terbesar di dunia, memiliki kekayaan jenis kopi yang beragam. Dari Sumatera hingga Papua, berbagai jenis kopi tumbuh subur dengan cita rasa unik masing-masing. Ada kopi Arabica dari Aceh Gayo yang lembut dan beraroma. Kopi Robusta Lampung yang lebih pahit dan kuat. Hingga kopi luwak yang terkenal sebagai kopi termahal di dunia. Setiap wilayah menghasilkan kopi dengan karakteristik yang berbeda. Dipengaruhi oleh iklim, tanah, dan ketinggian tempat tumbuhnya tanaman kopi. Proses perjalanan biji kopi dimulai dari panen. Biasanya, petani memetik buah kopi yang telah matang. Secara selektif untuk mendapatkan hasil terbaik. Buah kopi yang telah dipetik kemudian melewati proses pengolahan. Biasanya basah atau kering. Biasanya, petani memetik kemudian melewati proses pengolahan. Terima kasih.